10 dari 38 anggota DPRD Sumatera Utara yang masih aktif dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hadir dalam rapat paripurna istimewa Dewan. Mereka tidak kelihatan dalam peringatan hari jadi Provinsi Sumatera Utara yang ke-70 di ruang paripurna gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Medan. Ketidakhadiran mereka sudah berlangsung selama dua minggu terakhir sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, wakil rakyat Sumatera Utara yang masih aktif tersebut hilang dari gedung Dewan. Ketua DPRD Sumatera Utara Wagirin Arman tidak mengetahui keberadaan mereka, namun ia menjelaskan bahwa 10 anggota Dewan tersebut masih aktif. Mungkin belum aktif dan belum aktif, belum aktif. Tingkat kehadirannya Pak sepertinya menurun sekali, tingkat kehadiran beliau 10 ini. Saya belum cek, saya belum melihat hadir atau tidak hadir, ini hari saya lihat belum lihat. Belum melihat hadir atau tidak hadir, ini hari kan mungkin saja terjadi sesuatu pada dirinya, mungkin masih urusan yang lain, tapi kan tahu dia nerapat isimewa, ah nggak korup. Kalau korup kan tetap gagal gunakan korup, tapi kita jalan patung isimewa, nggak ada masalah. Hingga usai rapat paripurna istimewa, kesepuluh anggota Dewan yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut juga belum terlihat. Sementara itu, di waktu bersamaan, beberapa anggota DPRD Sumatera Utara menjalani pemeriksaan oleh KPK di Mako, Brimob, Medan. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.